Hai, ini adalah Redmi Note 10 Pro, hape dengan layar AMOLED berrefresh rate 120Hz dengan kamera beresolusi 108MP. Pertanyaannya, apakah layar di Redmi Note 10 Pro ini berpotensi untuk burn-in, dan bagaimana dengan resolusi 108MP di Redmi Note 10 Pro ini? Apakah sama dengan Mi 10T Pro atau sama dengan Mi 10 5G? Let's find out! Hal yang pertama yang saya suka di Redmi Note 10 Pro ini adalah desainnya, ini terlihat elegan, no debat, ini walaupun ada bump kameranya, kalian jangan khawatir kalau dipakai in case. Ini cukup melindungi, dan bagian belakangnya ini terproteksi oleh Corning Gorilla Glass versi kelima, artinya ini gelas, dan untuk beratnya ini tergolong ringan di kisaran 198 gram. Walaupun hampir 200 gram, bodinya tipis ini membantu hape ini terasa ringan dan enak disaku ya. Untuk bagian depannya, ini adalah nilai jualan utama dari Redmi Note 10 Pro ini, ini menggunakan desain punch hole display, salah satu yang paling kecil punch hole display-nya, dengan layar berpanel AMOLED, berrefresh rate 120Hz. Dan bagi kalian yang belum tahu, layar AMOLED itu memang ada urutannya. Urutan terendah adalah AMOLED, kemudian disusul oleh Super AMOLED, lalu paling tinggi kelasnya itu Dynamic AMOLED. Dan ketika saya mengecek manufaktur yang digunakan di layar Redmi Note 10 Pro ini, ini terbuat dari Samsung, berjenis A4. Ini memang bukan layar yang digunakan di seri-seri flagship, tetapi ini wajar ya di harga 3 jutaan ini. Dan setelah saya mencari-cari fitur apa yang dihilangkan di layar AMOLED Redmi Note 10 Pro ini, ini tidak mendukung DC Diming. Dan bagi kalian yang belum tahu, DC Diming itu adalah pada dasarnya berfungsi mengontrol kecerahan layar dengan memvariasikan daya yang disuplai ke layarnya. Jadi pada tingkat kecerahan yang rendah, biasanya terdapat efek flicker yang cukup besar. Sehingga ketiadaan DC Diming ini mungkin menjadi salah satu hal yang deal breaker bagi sebagian orang. Tetapi kabar gembiranya, selama saya menggunakan HP ini kurang lebih 1 minggu, ini memang tidak ada masalah yang berarti ya di Redmi Note 10 Pro ini. Ini saya puas banget dengan kualitas layar dari Redmi Note 10 Pro ini. Ini untuk kontrasnya, viewing angle, bahkan akurasi warnanya ini karakteristik dari AMOLED, memang lebih memiliki pengalaman yang imersif ya dibandingkan dengan IPS. Jadi saya kasih nilai 9 dari 10 untuk layarnya. Dan ngomongin soal burn-in, mungkin bagi kalian yang penasaran soal burn-in di layar AMOLED, ini memang sebenarnya sejatinya secara teknis, ini bisa terjadi di layar AMOLED jika dibandingkan dengan layar IPS. Karena LED warna biru yang ada di AMOLED itu memiliki efesensi cahaya yang lebih rendah daripada piksel merah dan hijau. Ini berarti bahwa LED biru perlu digerakkan pada arus yang lebih tinggi untuk mencapai kecerahan yang sama dengan warna merah dan hijau. Tapi jangan khawatir teman-teman, untuk layar AMOLED, tidak semua layar AMOLED memiliki kasus yang sama. Tetapi untuk mendapatkan umur yang lebih panjang di layar AMOLED, memang ada treatment-treatment yang kalian bisa lakukan. Salah satunya, kalian jangan meng-set brightness di 100%. Ini agar pikselnya itu tidak ter-forcer. Ini 50-60%, menurut saya sudah capable, ya sudah bisa kita konsumsi untuk keseharian. Dan kemudian cara lain adalah sering-seringlah mengganti wallpaper. Kemudian untuk output dan inputnya, ini lengkap banget. Ini di bagian kanan ada volume rocker dan power button yang menyatu dengan fingerprint. Ini responnya cepat banget. Sedangkan di bagian atas ini ada speaker grill dan ada 3,5mm headphone jack. Di bagian bawah ini ada USB Type-C dan another speaker grill. Dan di bagian kiri ini ada SIM tray yang mendukung dual SIM plus microSD. Dan jangan lupa, ini belum mendukung 5G ya. Dan untuk sertifikasinya, karena ini upper midrange ini memang ada beberapa fitur-fitur tambahan. Seperti ini sudah mendukung NFC dan IP53. Dan untuk haptic feedback-nya, ini mantep banget ya. Ini haptic feedback-nya menurut saya salah satu yang terbaik di upper midrange. Kemudian untuk software-nya, ini mendukung MIUI 12 dengan Android 11 ya. Ini singkat saja, kita akan membahas fitur-fitur yang menurut saya cukup bagus. Salah satunya adalah dual space dan dual apps. Dan ada floating window juga, jadi kalian bisa multitasking dengan leluasa di Redmi Note 10 Pro ini. Untuk spesifikasinya, ini mendukung Qualcomm Snapdragon 732G. Ini persis dengan Poco X3 NFC. RAM-nya ada 2, 6, dan 8GB. Untuk internal storage-nya ini ada 128GB. Dan kemudian untuk baterainya ini mendukung 5020 mAh. Dari spesifikasi tersebut, saya mendapatkan skor AnTuTu di kisaran Rp290.000an. Ini cukup bagus ya. Ini memang persis daripada Poco X3 NFC. Apalagi untuk sehari-hari, ini karena sudah mendukung 120Hz. Ini bukan gimmie, ini kerasa banget pada saat kalian scrolling aplikasi dari aplikasi 1 ke aplikasi lain. Ini enak banget ya, 120Hz di Redmi Note 10 Pro ini. Dan untuk bermain game, saya memainkan 3 game. Di video unboxing kita sudah membahas. Untuk COD ini bisa kita set ke rata kanan, frame rate-nya bisa max. Dan pengalaman yang dihasilkan di Redmi Note 10 Pro ini memang lancar ya. Saya tidak ada gangguan sama sekali, bahkan di bagian belakang tidak ada suhu yang mengganggu. Kalau untuk PUBG, ini belum mendukung grafik ekstrim. Tetapi sudah mendukung smooth ultra. Pengalamannya sama, ini nyaman banget. Responsivitas dan flickering-nya ini enak. Dan untuk game terakhir, yaitu Genshin Impact. Ini memang bisa kita set ke fps 60. Tetapi cepat panas kalau kita set ke fps 60. Saya menyarankan teman-teman untuk set ke fps 30 saja. Dan grafiknya low untuk mendapatkan stabilisasi performa dan frame drop yang minim ya di Redmi Note 10 Pro ini. Tetapi secara overall, untuk performanya 732G ini no compromise. Kalau untuk performa baterainya di 5020 mAh, ini jelas saya bisa menggunakan seharian. Ini screen on time-nya di refresh rate 120Hz ini bisa mencapai 6-7 jam. Ini cukup impresif juga, karena layarnya AMOLED ini juga bisa lebih hemat dan lebih efesien juga. Ada dukungan always on display juga. Dan untuk pengisian charging-nya, ini sudah cepat. Ini 33W, dari 0-100 ini kurang lebih 1,5 jam. Sehingga untuk baterainya saya tidak ada komplain sama sekali di Redmi Note 10 Pro ini. Kemudian untuk kameranya, ini mendukung quad camera setup dengan resolusi 108MP untuk lensa utamanya. Untuk lensa ultrawide-nya ini 8MP. Untuk telemacro-nya 5MP plus autofocus. Untuk lensa terakhir, yaitu 2MP untuk lensa depth. Sebelum kita ngomongin hasil kameranya, kita ngomongin dulu user interface di kamera Redmi Note 10 Pro ini. Di sini kalian bisa menggunakan mode Pro atau manual, baik foto dan video. Dan ada mode RAW-nya kalau kalian pencet di kanan atas ini. Untuk para editor foto ini cocok banget ya. Kemudian kalau kita geser ke kanan, ini ada mode portrait-nya. Dan menu more-nya ini lengkap banget ya. Ada night mode, mode 108MP, slow motion, time-lapse, dual video, long exposure, dan yang terakhir ada mode clone-nya. Untuk hasil fotonya ini cukup detail ya, Redmi Note 10 Pro ini thanks to 108MP-nya. Tetapi ada 3 hal yang perlu kalian tahu. Yang pertama, untuk resolusi 108MP ini bukan sensor yang sama dengan versi flagship-nya. Salah satu buktinya adalah aperture-nya ini lebih tinggi, sehingga sensor yang digunakan itu otomatis lebih kecil. Dengan aperture 1.9, kalau kita melihat di Mi 10T Pro itu 1.7. Dan pixel binning-nya juga beda kalau di Mi 10T Pro itu 25MP, sedangkan di Redmi Note 10 Pro ini 12MP. Dari pixel binning dan aperture-nya aja beda. Sehingga untuk detail-nya ini memang tidak sedetail seperti Mi 10T Pro, tetapi untuk harganya it's doing really good job. Dan hal kedua, ketika kalian mengaktifkan 108MP, ini ada shifting color-nya, jadi lebih terkesan kuning-kuning ya, atau warm. Dan konsekuensi selanjutnya, di mode 108MP ini, untuk file yang dikonsumsi ini lebih besar, kurang lebih 2 kali lipatnya. Dan untuk ultrawide-nya ya cukup lah, dengan 8MP ya seperti ini. Dan lensa favorit saya yang kedua adalah telemacro-nya, 5MP ini cukup tajam, ini juga mendukung autofocus juga. Kemudian untuk naik mode-nya di Redmi Note 10 Pro ini sedikit butuh waktu ya pada saat kita mengambil fotonya, tetapi hasilnya it's not that bad lah. Dan saya penasaran banget dari hasil 108MP di Redmi Note 10 Pro ini, apakah bisa mengalahkan Poco X3 NFC. Kita nanti akan membuat videonya, dan bagi kalian yang penasaran dengan instastory dari kedua ini, kalian bisa join di Instagram saya, at dimaswahyuka, langsung aja join, dan kalau bisa follow juga, untuk mendapatkan informasi pergadetan terbaru. Lanjut. Halo guys, ini adalah salah satu fitur dual video di Redmi Note 10 Pro. Menurut kalian bagaimana kualitasnya dual videonya? Ini adalah gambaran, nanti kalau kalian ingin mengambil dual video ya. Ini adalah kamera depan dari Redmi Note 10 Pro. Cukup stabil. Ya, di 1080p 30fps cukup stabil. Cukup stabil banget, dan hasilnya tetap blown out ya. Kalau kita pencet di bagian situlnya, nah ini under exposed, jelas. Video normal ya. Ini menyesuaikan dari objek terdekatnya. Ini adalah video resolusi 1080p 30fps di lensa utamanya. Kita cek autofocusnya. Cukup, ntar ulangi. Cukup ulangi ya. Kayaknya kurang cahaya aja. Oh ya, lumayan loh. Nah, lumayan. Autofocusnya, pastikan ya cahayanya cukup. Yuk kita jalan ya, 4G 30fps-nya. Wow, stabil banget ya di lensa utamanya. Lampai, saya tidak pakai. Saya bisa di laser lah. Ini yang harus saya. Bagaimana kalau kita lari, kita akan mencoba lari. Ini adalah resolusi 1080p 60fps. Kita cek autofocusnya. Tidak secepat tadi ya. Oke, cepet sih. Lumayan, lumayan cepet. Tidak ada isu autofocus. Kalau kita jalan, memang stabilizernya ini berkurang jauh ya. AC-nya tidak aktif juga sih. 1080p 60fps. Dan ini adalah resolusi 4G 30fps. Kita cek bagaimana autofocusnya. It's doing very good job. Lalu kita jalan terlebih dahulu. Ini memang paling stabil. Jujur ya di 1080p 30fps ya. Memang paling pas ya. Teman-teman kalau mau memaksimalkan stabilizernya. Ini adalah hasil dari video di lensa ultrawide. Ini saya tidak menggunakan stabilizer ya. Ini stabil banget. Ini handheld ya. Jadi ultrawide-nya ini stabil banget ya di Redmi Note 10 Pro ini. Resolusi paling maksimal 1080p 30fps. Ini saya di basement dan stabil banget ya. Mantap. Baiklah, kita masuk ke kesimpulannya. Jadi Redmi Note 10 Pro ini dari AFA yang ditawarkan memang ini best value for money ya. Untuk harga 3-4 jutaan. Saya yakin ini HP akan rilis di kisaran harga segitu. Nanti untuk harga resminya saya taruh di pin komen di bawah. Kalian nanti bisa cek. Dan untuk apa yang ditawarkan di Redmi Note 10 Pro ini. Ini memang perubahnya cukup signifikan ya. Dari segi layarnya. Dari segi performa. Dan kameranya ini yang sudah mendukung 108MP. Dengan segera kekurangan yang saya sebutkan tadi. Jadi ini menjadi salah satu HP rekomendasi dari Dwi Gadget. Di kisaran harga 3-4 jutaan. So, bagaimana menurut kalian Redmi Note 10 Pro ini? Kasih tahu saya di kolom komentar di bawah. Kalau kalian penasaran bagaimana dengan Redmi Note 10 Pro ini. Jika diversuskan. Tunggu dulu bentar. Mana ya? Nah, Poco X3 NFC ini. Jadi nanti kita akan membandingkan kedua HP ini. Siapa yang lebih baik? So, stay tune di channel Dwi Gadget ini. Terima kasih bagi kalian yang nonton videonya sampai akhir. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe channel Dwi Gadget ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out. Sampai ketemu di video selanjutnya.